Paskah, orang Yudi memahami Paskah itu apa? Paskah keluaran dari Tanah Mesir Maka setelah mereka memecah-mecahkan roti, meminum manggur itu mereka mengatakan Inilah kisah Paskah Dimana Tuhan dengan tangannya yang berkasa telah menyelamatkan bangsa kita Dari perbudakan di Tanah Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat Apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan Paskah Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang Dia spora, dia menambahkan rasa begini pada saat perayaan Paskah Dulu kita bangsa budak Harapannya menjadi bangsa merdeka Tahun depan kita di Yerusalem Hari ini kita disini, tahun depan kita di Yerusalem Terasa ini ditambahkan ketika mereka sudah mengalami pembuangan yang kedua Sejak Jindratitus meratakan Yerusalem Baik Allah menjadi tanah Sesuai dengan membuatan Yesus Kamu lihat gedung-gedung yang megah ini Tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain Semuanya diratakan menjadi tanah Sejak satu bangsa Yahudi mengalami diaspora di seluruh dunia Tetapi setiap Paskah mereka selalu mengatakan Lesanah abba'ah dirusalayim Tahun depan kita di Yerusalem Setiap dia merayakan Paskah Dalam kondisi berbudak itu selalu mengatakan Lesanah abba'ah dirusalayim Tahun depan kita di Yerusalem Ungkapan itu terus-menerus bergema selama 2000 tahun Maka ini unik ya bangsa yang sangat unik Sudah terpencar-pencar di seluruh dunia selama 2000 tahun Sejak Taman Sejak runtuhnya baik Allah Pada masa Jindratitus Kalau menurut penanggalan kita sekarang 5 Agustus tahun 70 Masih Atau bertepatan dengan tanggal Pesah Bap Tanggal 9 bulan Ibrani Ab Tahunnya 823 setelah berdiri-nya kota Roma Kalau menurut Kalender Julian Itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masih Kira-kira jam 3 petang Betalah itu dilalap oleh api Memasuki ruang Maha Kudus Dan waktu itu Menurut dokumen Yahudi Yang bernama Mijilotanit Gunungan Puasa Itu dokumen ditulis tahun 160 Masih Sejak saat itu Orang Yahudi harus puasa Perkat gunungan di Betalah Dan sampai sekarang mereka menangisi itu Di bekas Sisa timbok satu-satunya Yang dikenal oleh orang non-Yahudi Dengan timbok ratapan Istilah timbok ratapan itu sebetulnya ejekan Ejekan orang non-Yahudi Lebih populer disebut dalam bahasa Arab Haitun al-Mubaka Timbok ratapan Orang Yahudi sendiri Suka menyebut dengan Timbok barat Haqotel Ha'ma'arafi Timbok barat Mereka tersinggung kalau disebut Timbok ratapan Karena orang-orang non-Yahudi yang melihat Orang-orang Yahudi menangis-menangis di tembok itu Maka disebut Haitun al-Mubaka Timbok ratapan Maka melalui deskripsi singkat ini Menunjukkan bahwa betapa pentingnya Yerusalem Bagi orang Israel Selama 2000 tahun Sejak tahun 70 Sampai nanti Dia memproklamirkan kemerdekaannya Yaitu kemerdekaan Israel Tahun 1948 Bayangkan Jadi lebih kurang kira-kira Seribu Sembilan ratus Sepuluhan tahun Kira-kira Hampir Kira-kira Dari tahun 70 Masai Sampai Tahap 1948 Seribu Sembilan ratus Setahun lebih Mereka terpencar Pencar di seluruh dunia Dan mereka kembali Ke tanah air Mereka semula Yaitu Israel Itu catatan alkitab Itu membuat Tenal kitab Ya kan Karena itu Unik Bagaimana hukum Internasional tidak Kalangkaput dalam Menentukan status Israel Sementara Negeri itu sudah Mengalami pendudukan Demi pendudukan Dari kekuasaan Bangsa asing Maka Karena pentingnya Kota suci Yerusalem Secara khusus Kota suci Yerusalem Yang disebut Irhakodes Kota suci Yerusalem Eret Hakodes Tanah suci Israel Atau Eret Israel Tanah Israel Itu begitu Penting Bagi orang Yahudi Nah Lalu Secara Kronologi Dari zaman Ke zaman Kita melihat Bagaimana Sekarang ini Kota suci Yerusalem Secara khusus Dan Tanah Israel Pada umumnya Itu menjadi Perebutan Antara Israel Dan Palestina Ada yang Membawa Dalil agama Ada yang Tidak Membawa Dalil agama Dan itu Menarik Karena apa Katanya itu Israel Menjajah Palestina Pak Nah Orang lain lagi Mengatakan Tidak Itu memang Haknya Israel Tapi yang Satu ekstrim Mengatakan Pokoknya Peta Israel Harus Tidak Boleh Ada di Muka Bumi Itu Tuntutannya Hamas Tuntutannya Kelombok-kelombok Islam Garis keras Begitu Di dalam Forum-forum Kajian Bersama-sama Kristen Yang ikut-ikut Ngomong Kita harus memperjuangkan Hak Palestina Ya betul Hak Rakyat Palestina Tetapi Dalam Konteks Ini Tidak Usah Harus Kemudian Menyangka Deskripsial Kitab Tentang Israel Kan Satu Pihak Ketika Kita Membira Israel Juga Kita Tidak Boleh Tutup Maka Terhadap Penderitaan Rakyat Palestina Yang menjadi Korban Konflik Itu Karena Banyak Orang Palestina Itu Bukan Orang Muslim Orang Muslim Juga Di Antara Mereka Bahkan Orang Muslim Pun Adil Menjadi Warga Negara Israel Jadi Warga Negara Israel Negara Israel Itu Ada Orang Yahudi Mayoritas Kristen Urutan Ketiga Muslim Urutan Kedua Jadi Justru Orang Kristen Minim Sekali Di Negara Israel Jadi Ini Fakta Fakta Yang Kadang Tidak Dilihat Oleh Orang Indonesia Bahkan Bebasnya Orang Muslim Di Israel Mereka Ini Sudah Mulai Menerjemahkan Al-Quran Dalam Bahasa Ibrani Maka Muncul Quran Bahasa Ibrani Sekarang Itu Sejak Tahun 1970 Sudah Terbit Itu Jadi Kita Ini Kadang-kadang Islam Lebih Arab Menerjemah Orang Arab Kristen Lebih Koboi Dari Orang Barat Bad Sah 법 Dari Dari 촉 Cant